Ada-ada saja kejadian yang menimpa seorang anak laki-laki berusia 8 tahun asalkan Jumbalai, Sumatera Utara ini. Jari mungilnya terjepit di lubang kunci pagar rumahnya sendiri. Petugas pembedam kebakaran yang datang ke lokasi pun langsung melakukan upaya penyelamatan. Berusaha mengeluarkan jari si bocah dari lubang kunci. Setelah berjiwaku selama 25 menit, petugas akhirnya berhasil melepaskan jari yang terjepit tanpa terluka. Anak ini sambil bermain handphone, kemudian tangannya satu masuk ke tempat kunci pintu besi. Tanpa disadarinya, jarinya termasuk dan kemudian tidak bisa terlepas. Sehingga orang tuanya sudah berusaha untuk mencabut jari dari kunci yang sel pintunya tadi. Ternyata jari semakin membengkak dan tidak bisa dilepas. Wah, kejadian ini tentu menjadi pelajaran ya. Agar setiap orang tua mengawasi anak mereka saat sedang bermain. Dan juga mengedukasi apa aja sih yang berbahaya dan harus dihindari. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.